Nah kalian mengklik video yang benar guys, kalau kalian pengen wutownya jadi overpower guys Kita langsung bahas aja tentang build dan partinya, let's go Oke guys disini saya tidak akan membahas tentang kit-kitnya ya guys, mungkin kalian udah pada tau Saya bakal rekomendasikan aja weapon terbaiknya guys Untuk weapon terbaiknya yaitu Staff Hopoma ya guys Dimana dia bisa ningkatin HP 20% dan memberikan bonus attack sebesar 0,8% dari max HP pengguna Jadi ini pasifnya cocok banget buat hutao ya guys Dimana hutao ini membutuhkan HP di bawah 50% agar mendapatkan 33% pyro damage bonus dan peningkatan attack dari HPnya guys Kita lanjut ke senjata selanjutnya Oke guys senjata yang kedua adalah Dragon's Band Nah Dragon's Band ini mempunyai stat elemental mastery dan pasifnya ini cocok banget buat hutao ya guys Kalau kalian R5 kalian itu bisa dapet peningkatan 36% damage terhadap musuh yang ternah elemen hydro dan pyro Jadi ini cocok banget untuk hutao guys Jadi hutao itu memang pas banget kalau bermain vaporize bersama Shinshu dan Yelan Nah jadi kalian wajib pakai senjata itu antara dua itu ya guys agar damage hutao kalian itu bisa maksimal Kita langsung saja ke build dari hutaonya let's go Oke guys untuk build dari hutaonya sendiri kalian itu wajib memakai artifact Crimson Witch Oplame Dimana Crimson Wind Oplame bisa nambahin 15% pyro damage bonus dan bisa nambahin damage melt dan vaporize Terus juga bisa ketika elemental skill kalian itu bakal dapet pyro damage bonus lagi guys Meskipun itu kecil 3%an tapi itu lumayan banget guys untuk menambah damage dari hutao kalian Terus senjatanya kalau misalkan kalian pakai HOMA kalian bisa kejar ratio crit seperti ini guys Crit rate nya di 70% crit damage nya di 210% terus HP nya di 30k sampai 35k Elemental mastery 150 sampai 250 Nah kalau kalian udah punya substat kayak gini udah pasti guys hutao kalian udah tinggal gelut guys Jangan lupa goblet pakai pyro damage bonus ini wajib banget ya guys Soalnya ini bakal mempengaruhi damage dari hutaonya sendiri Nah kalau kalian punya artifact Crimson yang buduk atau jelek kalian bisa pakai artifact lain guys Kita lanjut Nah artifact lainnya itu adalah pakai Wanderer Troop Ya guys Wanderer ya ini bisa nambahin 80% elemental mastery kalau kalian pakai 2 set Dan 2 set lagi kalian bisa pakai Crimson yang bisa nambahin 15% pyro damage bonus Tapi kalau misalkan damage nya pengen setara sama 4 Crimson Untuk ratio crit nya biasa di 70 Crit damage di 210 sampai 250% Terus HP nya 30k sampai 35k Nah elemental mastery nya guys wajib di atas 250 poin ya guys Agar setidaknya bisa mengejar damage dari 4 set Crimson Jangan lupa goblet pyro damage bonus juga ya guys Substat ini kalian bisa kejar hanya pakai senjata staff opoma ya guys Tapi kalau misalkan kalian pakai black lip kayaknya agak susah guys Nah itu untuk solusi yang kalian gak punya artifact Crimson yang bagus Kita lanjut ke build selanjutnya Oke guys build selanjutnya jika kalian menggunakan senjata Dragon's Band Terus kalian menggunakan artifact Crimson Crit rate nya itu yang mungkin kalian dapat yaitu 65% sampai 70% Terus crit damage nya 150% sampai 200% HP nya 30k sampai 35k itu udah GG banget guys Jadi kalian itu crit damage jangan muluk-muluk ya guys Kalau kalian pakai Dragon's Band Soalnya EM kalian udah pasti bisa di atas 300 ya guys Kalau bisa nyampe 400 itu GG banget guys Kalau misalkan kalian bisa nyampe elemental mastery nya 400 Jadi crit damage yang kecil ini masih bisa digantikan oleh IM yang besar guys untuk damage bonusnya Oke guys jika artifact kalian jelek di Crimson Dan kalian pengen masih memaksimalkan damage nya Kalian itu wajib pakai 2 millilit ya guys Ini khusus untuk yang pakai Dragon's Band ya guys Dimana Dragon's Band udah mempunyai elemental mastery yang sangat tinggi Jadi kalian tinggal mencari HP, crit rate, crit damage ya guys Untuk rasionya kalian bisa lihat Crit rate di 65 sampai 70 Crit damage 150 sampai 190 Dan HP nya 30k sampai 35k guys Untuk elemental mastery wajib banget Di atas 300 sampai 400 poin guys Agar damage kalian benar-benar bisa maksimal ya guys Kalau misalkan kalian nggak pakai 4 set Crimson Oke guys jadi itu untuk build dari who taunya Kita bakal ke build dari partinya Let's go Oke guys untuk parti pertama yang kalian wajib masukin adalah Xingqiu ya guys Dimana Xingqiu bisa memberikan aura hydro yang sangat konsisten di elemental burst nya guys Untuk senjata kalian bisa pakai Pavanius R5 terus Sacrificial R5 guys Ini worth it banget buat Xingqiu ya guys Agar dia bisa lebih konsisten Ngasih particle dan dia juga bisa cepat ulti Nah untuk artifact nya kalian bisa pakai 4 set Noblesse ya guys Agar bisa menambahkan 20% Attack untuk seluruh anggota party guys Untuk ratio nya R nya di 200 Crit rate nya 60% CDM nya 150 Untuk attack dan HP kalian dapetin aja sedapetnya guys Nah itu guys untuk settingan dari build Xinxiu untuk support who tao Kita lanjut ke parti selanjutnya Oke guys untuk parti selanjutnya kalian masukin Yelan ya guys Yelan ini kalian bisa pakai 4 set Emblem Server Pad ya guys Jadi R nya itu wajib di atas 200 Kalau bisa agar konsisten lebih konsisten elemental burst Soalnya elemental burst nya ini mirip banget sama Xinxiu Kalau digabungin wah bakal jadi OP banget guys asli guys Terus untuk weapon kalian bisa pakai pamunis warbow Terus kalau kalian punya weapon bintang 5 Nah ini guys rahasia agar nambah OP guys Pakai elegy for the end ya guys Dimana dia bisa nambahin elemental mastery dan attack ya guys Kalau misalkan serangannya mengenai musuh Dan senjata ini juga kalau hero nya gak ada di on field Pasif senjatanya masih aktif guys Jadi who tao bisa makin GG guys Terus untuk ER nya bisa di 200 Kalian cari crit rate di 60% dan crit damage di 150% Nah itu guys untuk settingan untuk Yelan Yang terakhir adalah Papa Jongli Kita lihat build nya seperti apa guys Oke guys kita bakal bahas build dari Papa Jongli untuk support si Uto ya guys Satu catatan Jongli nya jangan C6 guys Soalnya C6 ini Jongli bisa ngeheal Jadi kalian usahain Jongli nya C1 udah cukup banget guys Untuk senjata sebenernya bebas guys Kalian bisa pake the cage, black tassel, ataupun senjata lainnya Tapi yang saya rekomendasikan mending senjata 2 ini aja guys The cage atau black tassel Kalian kalau ada Homa juga bisa dipake guys Nah untuk artipak kalian wajib pake 4 set mile lead Dimana 4 set mile lead ini bakal nambahin attack Saat elemental skill Jongli nya mengenai musuh Jadi saat pilarnya kalian taro Terus pilarnya mengenai musuh Bakal nambahin attack seluruh anggota party Nah nanti si shield ini bakal dipake saat chart attack who tao ya guys Dimana bisa ngurangin 20% elemental resist musuh Jadi who tao bisa nambah GG guys Untuk rasio crit kalian bisa di ER kejar dari 150% Crit rate 60 HP 30 ribuan ke atas guys Agar seal nya makin tebal Nah untuk crit damage dan attack itu masih dapetnya aja guys Tapi wajib 4 set mile lead ya guys Agar dapet passive lagi untuk penambahan attack guys Saat Jongli elemental skill Oke guys kita bakal langsung praktek gimana rotasinya Let's go Oke guys saya sudah ada di dalam game Bakal saya tunjukin build nya seperti apa guys Kalau di dalam game senjata udah pake pakstab opoma Terus artepak saya sudah pake pulset crimson Konstellasi nya 0 talentanya udah max Disini saya dapet rasio crit rate nya 78 Crit damage 25 Dan pyro damage bonus 94 ya guys ya Terus untuk ininya pake Sacrificial bakal saya ganti Sacrificial terus pake noblesse ya guys Agar bisa nambahin attack buat siu taunya nanti Terus untuk YLA untuk rasionya Xingqiu disini 52 148 250 Kalian bisa di 200 juga udah cukup sebenernya guys Terus untuk YLA saya gak punya LEG saya jadi pake-pake poponius Terus untuk artepak pake pulset emblem Rasio crit di 76 133 dan 198 ya guys Terus untuk Jongli saya gak punya black tessel Jadi saya pake poponius ya guys Terus untuk ininya pake pulset milelit wajib ya guys Agar bisa nambahin 20% attack 20% attack Terus untuk ininya bisa ngurangin resist 20% guys Saat hutau memakai shield Jongli Nah itu guys untuk buildnya Kita bakal langsung praktek di primogeopisap Nah jangan lupa hp hutau usahain di bawah 50 Agar kalian dapet buff Ini guys 33% pyro damage bonus Nah untuk rotasinya sendiri Yang pertama itu kalian bisa keluarin Tendo Bansu Terlebih dahulu ya guys Tendo Bansu Terus kalian bisa elemental skill dari Jongli Langsung elemental bersielan Elemental bersinsyu Kalian bisa langsung chart attack Si hutau guys Tuh seperti ini guys Gitu guys Untuk rotasinya Jadi semua aktif Kalian tinggal ngisi brush insyu lagi Untuk rotasinya Terus ngisi brush sielan lagi Ulang lagi elemental skill Jongli Nah elemental skillnya itu jangan lupa guys Jadi kalian itu jangan terlalu deket sama si Musuh-musuh yang gede gini Jadi harus agak jauh untuk elemental skill Jongli Nah misalkan di sebelah sini Nah disitu Langsung elemental bersielan Sinsyu elemental bers Nah ini hutau Langsung Udah pasti langsung mati musuh guys Nah itu guys Untuk rotasinya sendiri Jadi kalian bisa ikutin aja untuk rotasinya Saya bakal langsung praktek Di spiral abyss guys Seberapa dasyat Kombo ini Let's go Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!